Tapi sampai sekarang, SK saya tidak jelas kabarnya. Saya mohon keadilan, mohon kepada Bapak Apolda. Saya merasa dizolimi oleh pihak Bang Sumso Bubble. Nikmati 4 langkah mudah membuka rekening BRI baru, dimanapun dan kapanpun. Nikmati keuntungannya dan pahami persyaratannya. Pilih kantor BRI yang Anda inginkan, siapkan dokumen yang diperlukan lalu ikuti prosesnya. Diduga telah menghilangkan Surat Keterangan Kerja atau SK seorang pegawai negeri sipil di Palembang. Bang Sumso Bubble yang merupakan badan usaha milik daerah atau BUMD dilaporkan ke pihak kepolisian. Dengan ditemani kuasa hukumnya Ramzul Ikhlas, seorang ibu rumah tangga sekaligus pegawai negeri sipil di Palembang ini mendatangi SPKT Polrestabes Palembang guna melaporkan Bang Sumso Bubble karena diduga telah menghilangkan Surat Keterangan Kerja atau SK PNS-nya. Menurut Keterangan Korban, awalnya korban meminjam sejumlah uang dan menggadaikan SK PNS-nya tersebut ke Bang Sumso Bubble pada tahun 2016 lalu untuk keperluan sehari-harinya. Pada tahun 2018, korban melunasi hutangnya dan hendak mengambil SK-nya kembali. Namun saat hendak mengambil SK-nya itu, korban ditawari oleh pihak bank untuk melakukan pinjaman uang kembali dengan iming-iming promo. Korban yang tertarik dengan iming-iming promo tersebut kemudian kembali meminjam uang dan sudah dilunasi pada tahun 2019. Saat korban sudah melunasi pinjamannya dan hendak mengambil SK-nya, pihak bank tidak bisa mengembalikan SK korban dengan alasan terselit di dokumen lainnya. Selama hampir dua tahun, korban berusaha meminta SK-nya kepada pihak bank, namun tidak membuahkan hasil dan pihak bank terkesan tidak peduli. SK saya yang dihilangkan oleh pihak bank Sumso Bubble, Cabang Atmo, SK saya itu saya agunkan pada tahun 2016, 2019 sudah lunas, tapi sampai sekarang SK saya tidak jelas kabarnya. Saya mohon keadilan, mohon kepada Bapak Kapol dan Bapak Kapol Resta dan segala yang berkaitan dengan hukum agar memberikan keadilan bagi saya. Dan saya merasa dizolimi oleh pihak bank Sumso Bubble. Saya mohon agar SK saya itu bisa dikembalikan. Ya, kebetulan informasi juga baru kami dapatkan dan yang bisa kami pastikan bahwa memang setiap orang yang punya hak untuk menunjukkan upaya hukum apapun, kami sebagai lembaga jasa keuangan yang memang di sini menawarkan jasa, kami akan mematuhi perkembangan selanjutnya dan tindak lanjut dari penegak hukum terkait laporan yang dari debitur. Untuk sementara mungkin itu. Oke Bang, yang selama satu tahun itu gimana Bang penjelasan pihak bang? Karena korban kan bilangnya sudah menemui tapi tidak, biasanya tidak ditanggapi ini. Kami belum bisa pastikan, yang pasti kami saat ini sedang mendalami dengan cabang terkait. Memang setelah ada pendalaman lebih lanjut, baru kami bisa informasikan. Kasus ini tengah diselidiki staf bagian hukum Bank Sumso Bubble dan menghargai hak korban yang sudah menempuh jalur hukum terkait SK-nya yang belum dikembalikan pihak bank. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, Kameramin Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan. Terima kasih.